Masih dengan kasus Brigadir Yosua nih lor Pihak keluarga puas dengan penetapan Perdi Sambo sebagai tersangkau Menanggapi penetapan Perdi Sambo sebagai tersangkau Keluarga Brigadir Yosua merasa puas Hal ini disampaikan sama Bapak Ramos Huta Barat nih Kuasa hukum yang mewakili keluarga Brigadir Yosua Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Ramos Huta Barat kepada wartawan Selasa Malam menyampaikan Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Menko Polhukam dan juga kepada Kapolri Yang telah menepati janjinya untuk mengungkap Kasus kematian Brigadir Yosua secara terang bendera Ramos mengakui belum semua tuntutan keluarga Brigadir Yosua terpenuhi Namun pihaknya merasa puas dengan penetapan Irjenpo Verdi Sambo sebagai tersangka Selain itu, motif pembunuhan ini masih terus didalami penyidik Oleh karena itu, dia memastikan tim kuasa hukum akan tetap mengawal perkara ini Dan tetap mendampingi keluarga Brigadir Yosua Bakal ada tersangka baru dan itu juga dari pasal-pasal yang diterapkan 340, 338, Juntuh 55, Juntuh 56 Dan bakal perlu di bilang masih ada kemungkinan ada tersangka-tersangka baru Dan juga ada juga yang bakal diperiksa secara etik dari pihak kepolisian Yang mencoba mengalang-alangi dan menutupi perkara ini Menurut Ramos, dengan penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka Maka laporan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua menjadi lemah Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan